Oke, dari unggahan Facebook dari Mas Tommy ya Disini, oh ini suaminya ya Ini suaminya ya Mas Tommy ya Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi video viral hari ini adalah Lokasinya ada di Taiwan Tapi tentang perselingkuhan Ini lagi rame banget dibicarakan di FJP MyTikTok ya Oke, jadi videonya gue juga masih belum paham Kenapa kejadiannya Tapi gue bakal coba nge-reaction dan coba menyimpulkan Ya, siapa yang salah Tapi ini gak bisa dijadi garis bawahin ya Cuma hanya nge-reaction ya Oke, langsung kita mulai videonya Buat temen-temen nih yang baru mampir ke channelnya Jangan lupa guys diklik tombol subscribe Karena subscribe tuh gratis Ketika kalian nge-klik tombol subscribe Kalian men-support channel ini Untuk upload setiap hari Langsung aja kalian klik tombol subscribe Sekarang kita mulai video Let's go Oke, jadi berita yang viral sekarang adalah Dari kakak ini disampaikan Ya, kita coba dengerin ya Dari tribun ya Tribun Bogor Lagi ramai nih video seorang TKW di Taiwan Ke Pergok berduaan dengan laki-laki oleh suaminya Oh, berduaan Pergok sang suami yang bernama Panji Sanjaya Mengatakan melihat laki-laki itu sedang rebahan di ranjang Tanpa memakai baju dan cuma pakai boxer Oke, jadi disini di garis bawahi Permasalahan ini terjadi karena Si cowok melihat Ada laki-laki masuk ke kamar Cuma memakai boxer Ya, kalau gue jadi laki-laki itu Ya, gue bisa menuduh Next Istrinya yang bernama Hanifah Ngaku pria tersebut adalah Bapak Kos Yang membantunya ngebatuluin AC yang rusak Diketahui pasangan suami istri ini Baru menikah 3 bulan Tapi harus tingkat terpisah Karena tempat kerjanya yang berjauhan Diam-diam sang suami rupanya menduplikat Kunci kos istrinya itu Tukang AC Bapak Kos Tukang AC Bapak Kos Tukang AC Dia tukang AC atau Bapak Kos? Oh, Bapak Kos mungkin ngolongin ya Tapi kok pakai boxer? Hmm Tukang AC mana yang pakai boxer? Hmm Oke, beritanya cukup menarik ya Hanifah yang kepergok ngaku gak sadar Kalau Bapak Kos itu datang Soalnya dirinya sedang berada di kamar mandi Tengah mencuci baju Setelah itu, bahkan ia bersumpah Tidak mengunci kamar kos Dan melarang suaminya masuk Karena kagiat melihat ada si Bapak Kos di kamarnya Dalam video klarifikasinya Hanifah mengaku dirinya sering menerima KDRT dari sang suami Bahkan ia juga sudah melakukan visum Sementara itu dari video viral yang beredar Sang suami langsung menalak istrinya tersebut Dari berita yang beredar sih cukup Hanifah deh ya Kok jadi laki yang dilaporin? Mungkin, mungkin Oke, oke, oke Gue gak mau spreksifikasi dulu Tapi yuk kita lanjut lagi nonton Nantilah Speksuasi gue Pendapat gue di akhir aja ya Next Oke, dari unggahan Facebook dari Mas Tommy ya Disini Oh, ini suaminya ya Ini suaminya ya Mas Tommy ya Oke 8 tahun pacaran lagi rabi 3 sesi Kayak ya Allah Aduh Aduh Masa jawa guys Ya gusti kok Yotego men Men Kue isop Kalau Korong Aduh Susah banget Masa jawaknya Oke Gue coba artiin ya Jadi 8 tahun pacaran Terus Lagi Rabi 3 sesi 3 bulan kali ya Kayak ya Allah Gusti Ya Allah Ya Allah Gusti Itu Bahasanya gimana ya Susah juga bilang ya Kok Yotego Men Ya Ya Allah Kenapa kok Tega banget Gitu ya Kue isop Kelone Karo Wong Laneng Oh bisa berpelukan Tidurnya berpelukan Kelonan ya Kelonan guling ya Kayak kelonan gitu Sama Laki-laki Neng Neng Kamar Di dalam kamar Karo Wong Taiwan Oke Jadi dia berpelukan Di dalam kamar Dengan laki-laki Orang Taiwan Untung Nge Tak grebek Ngerti Nge Ngarep Motoku Dewe Oh Intinya Tak grebek Di grebek Berarti Di Dibongkar Gitu Terus Dia ngeliat Dengan Matanya Sendiri Kejadian Seperti itu Untung Gue bisa Bahasa jauh Gis Dikit-dikit Ya Oke Kita coba Dengerin ya Mungkin Kalau gue Salah arti Bisa komen Ya Bantu Di Translate Gue Tentu S оружai Kau tadi gue Cari Tadu Kita cari Tiktok Wajah kurang lengkap gue coba perjelas gue coba nyari video pemperjelasnya videonya itu seperti ini guys nah seperti ini wong wedo oke perempuan wong perempuan uruh uruh seng ngeneni mesti ya ampun lah sejauh uruh uruh itu kayak tau gak sih tau ngeneni mesti meru sabar ya intinya mune ini gue gak tau apa tapi le seng lanang tapi le sg oke tapi lihat storygramnya yang laki-laki storygram mendua munih tak tukul manu e waduh manu e i don't know manu e itu kelamin anak laki-laki ya susah kali bahasa jawa guys yang tak artinya komen lah gue nyerah sih kayaknya waduh bukan oke ini ini dia ya dari video itu dia coba pengen ngomong apa nih kita dengerin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya disini akan mengklarifikasi bahwa video yang beredar di sosial media tidak benar adanya kronologi yang sebenarnya adalah saya sedang mencuci seragam saya di kamar mandi lalu si Pak Kos datang membenarkan AC saya yang rusak oke nah oke tiba-tiba si Tommy datang lalu marah-marah memukuli saya dengan luka lebam yang seperti ini dan saya ini bukan luka pukulan sini kayaknya ini kena kalung nggak sih guys ada gitu pukulan tapi areanya cuma segini oke terus mbak terus terus kebingungan kenapa dia marah-marah datang dan memvideo saya secara secara tidak langsung kayak begitu oke sedang viral seperti itu dan ini bukti visum saya yang sering dipukuli oleh dia hampir mati juga hampir mati oke jadi videonya sedikit kepotong gue coba nyari lagi ya nyari gali-gali informasi lagi guys Oh ini Oke jadi ini ada video lanjutannya gue setelah mencari ini dapet video klarifikasi lanjutannya Oke kita dengerin ya kayak begitu yang sedang viral seperti itu dan ini bukti visum saya yang sering dipukuli oke bukti visumnya juga dan ini visum yang kemarin hasil visum ini aku aku dicekik aku dipukul semua luka lebam disini itu semua dan aku dulu oh oke 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 katanya dia dipukul ya tapi oke kita dengerin lagi apakah benar-benar dia dipukul yang kelihatan sih lebamnya cuma disini doang sih ya kalau di kamera guys nggak tahu kalau emang aslinya dulu juga pernah membuat laporan ke polisi atas penganiayaan yang dia lakukan terhadap saya ini adalah bukti visum semua dan laporan polisinya oh Tommy ini yang Tommy berarti istrinya istrinya tadi ya oke duitmu dewe mbok nggak opo duit kamu sendiri nggak apa-apa gitu ya kok panglah aku ae sing mo salah nih kok aku aja yang disalahin oke mbok imbu apa itu mbok imbu gue sungguh aku cek kare ngono kah enggak tau artinya mah sorry ya guys nggak tau artinya mana ini luka ini back soundnya apa sih oke gue nggak tau ya ini kalian bisa baca guys pesanet aku nggak tau bahasa jawa itu apalah ini duit apa nih bentar-bentarnya harus diarti ini Hai hadain itu duit foto guys membo kirim wrong masuk paduk duit itu dik 3 iw eaar baru ngomong ulti ini apa guys upo ya menurut gue sih itu enggak enggak lebam sih enggak sampai biru ya itu kayak ya pukulan biasa sih Oke kita coba lihat ya dari video yang pemukulan tadi nah dari pukulan ini ya wajar sih nomor sih karena dia emang maksa mau ngambil HP dan ini ditahan sama tangan gitu jadi otomatis disini kena kalung dia sehingga membak kalau pukulan mana ada se-setangan mah eh oke jadi emarnya cukup enggak parah banget sih enggak kelihatan ya tapi enggak tahu juga kalau emang aslinya bener-bener cewek ini bener gitu karena tadi dia jelasin juga ada bukti laporan-laporan Oh oke jadi ke gambar garisnya Oke jadi si cewek ini mulai bosen dengan si cowok karena dia sering disakitin mungkin terus akhirnya dia panggil bapak kos dan dia coba memulai persingkuhan sedikit ya ya mungkin sambil benerin AC kan sambil minta dipijet guys enggak mungkin dipijet itu kan pegel kan abis ini terus dia lanjut nyuci baju gitu yuk kita lihat komen-komen kalian guys tim Lanang ini artinya tim laki aja ya yang laki dia ngedukung yang cowok dari May Bawwe cewek Santi wes orang yakin intinya dari kata Santi dia nggak yakin dari klarifikasi si cewek ini dari Ayu Lampung MC dia bilang jauh di luar jangkauan terus dari remok jangan-jangan dua-duanya suaminya oke jadi ya ceweknya juga lumayan lah ya kalau buat orang-orang Taiwan lumayan lah ya jadi menurut kalian gimana gak senang klarifikasi nih kalian tim Lanang tim Lanang atau tim laki atau tim Wedo tim cewek guys ini orang Taiwan tapi bahasa Jawa atau nah ya intinya video ini kayak gini aja ya siapa yang salah cewek sih bisa-bisanya di dalam ruang AC pintu bisa ada bapak kos ya gitu dan dengan ruangan tertutup ya pintunya berarti ditutup dong kan sampai cowoknya punya kunci cadangan nah kalau berdua sih cewek kalau kalian gimana guys nanya supaya suka sih gua ya kalau misalnya gua salah ya gua maaf karena video ini setelah gua reaction gua nggak pernah namanya membuat script di video ya guys jadi gua reaction asal apa yang gua lihat aja dan gua omongin dan yaitu hanya pendapat gua ya kalau pasti ada kata-kata salah ya mohon dimaafkan kalau emang ada kata baik silahkan lebih baiknya di sini gua Fadli sampai jumpa di video viral selanjutnya bye bye